Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Memasuki musim haji tahun ini kau muslimin Lagi-lagi beredar video jamaah haji Yang melakukan hal-hal yang aneh dan membagongkan di tanah suci kau muslimin Mempermalukan nama Indonesia kau muslimin Indonesia yang terkenal dengan penduduk yang beragama Islam paling banyak sedunia Ternyata kelakuan mereka ini sungguh sangat membagongkan kau muslimin Aturan-aturan undang-undang yang ada di negara lain Yang ada di Arab Saudi khususnya Mekah, Madinah Mereka langgar Apa mungkin mereka ingin menjadikan Mekah dan Madinah itu NKRI NKRI harga mati Sehingga meskipun mereka disana mereka anggap di Mekah itu NKRI Yang mereka bebas mau ngapain saja kau muslimin La ilaha illallah memalukan kau muslimin sangat memalukan kelakuan jamaah haji asal Indonesia Dan pasti ini kau muslimin bukan dari orang-orang salafi atau orang-orang yang disebut wahabi kau muslimin Coba kita simak videonya kau muslimin ini kami dapatkan dari akun Facebook Alman Mulyana Mau tau gak sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jamaah haji Indonesia Senam di dekat perhotelan Aduh-aduh ibu bapak yang jadi masalah bukan senamnya Tapi musiknya Ini di tanah haram Mekah kenapa pakai musik Malah jadi tontonan orang Arab Dan banyak orang Arab yang berkomentar Kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel Coba kita dengarkan langsung musiknya dan komentar orang Arabnya Nah itu dia komentar orang Arab Warga Mekahnya olahraga pagi Kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel Katanya ada-ada saja memang jamaah haji dari Indonesia La ilaha illallah Parah kau muslimin Parah ya Memang gak punya malu mereka ini kau muslimin Gak punya malu Sudah tamu Bertamu di negeri orang Bertingkah seenaknya kau muslimin Parah gak Parah kau muslimin Senam pakai musik Joget-joget Di negara orang yang jauh dari kebiasaan bermusik Coba Padahal mereka ini juga dalam rangka ibadah haji Apa gak memalukan itu namanya kau muslimin Itu kan namanya gak tahu diri Gak tahu diri Dan mungkin Ini mereka anggap Masuk ke dalam jenis musik Yang dihalalkan menurut Ustadz Joni Sehingga para cepi-cepi ini Seenaknya main musik Joget-joget Di negara orang Di masjidil haram kau muslimin Ya La ilaha illallah Ya Dan jelas lah Kelakuan-kelakuan mereka yang seperti ini kau muslimin Ini gak lepas dari Perkataan-perkataan Semisal yang dikatakan oleh Ustadz Joni Yang mengatakan musik itu Gak apa-apa Kalau bisa memberikan semangat beribadah Bahkan ada ulama yang menghukumi musik itu Seperti hukum menikah katanya Bisa haram Bisa mubah Bisa sunnah Bahkan wajib Nah yang ini masuk ke Kategori apa ini Mubah Sunnah Apa wajib Jangan-jangan ini masuk ke Dalam musik yang sunnah Bahkan wajib Karena mereka anggap Ini bisa memberikan semangat mereka Di dalam beribadah haji kau muslimin Memberikan semangat Memberikan motivasi Untuk meningkatkan ketakwaan mereka Jadi musik yang seperti ini Gak apa-apa lah ya Untuk mengiringi Ibadah haji Selingan Ini musik yang halal Mungkin wajib lah bahkan La ilaha illallah Ini kan tamu gak tau diri namanya Tamu yang gak tau malu Gak tau malu Na'udhu billah min dalik Dan perlu kami tekankan kau muslimin Ini bukan orang-orang wahabi Bukan jamaah wahabi Dan tidak akan anda temukan Jamaah yang disebut wahabi Yang tingkah polahnya Seperti Para cepi ini Kau muslimin Ya La ilaha illallah Dan ternyata kau muslimin Lebih parah lagi kau muslimin Kelakuan mereka ini yang memalukan Bukan sebatas ini kau muslimin Masih ada lagi Ya Masih ada lagi Ya Coba kita lanjutkan videonya kau muslimin Bukan hanya senam di tempat umum Bukan hanya senam di tempat umum Tapi juga jualan di bawah jembatan layang Luar biasa Hanya orang Indonesia yang berani melakukan ini di Mekah Kalau jualan oke lah ya Dan itu pun jadi tontonan orang Arab Masya Allah Padahal jualan seperti ini Dilarang di kota Mekah Bahkan orang Arab atau warga Mekahnya saja Tidak berani karena kalau ada polisi Bisa ditangkap Luar biasa memang orang Indonesia Masya Allah Doa saya buat teman-teman yang nonton video ini Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah Untuk menjalankan ibadah haji dan umroh Amin Ya Rabbul Alamin Selamat menonton Enjoy La ilaha ilallah Ini aturan hukum negara orang lain saja dilanggar kau muslimin Bayangkan di negara orang lain Apalagi di negara sendiri Tapi mereka teriak-teriak kalau di negara sendiri NKRI harga mati Ya bagaimana mau menerapkan NKRI harga mati Sedangkan hukum di negara orang saja berani melanggar Padahal konsekuensinya berat Kalau melanggar di negara orang lain Ini kan bisa disimpulkan Di negara orang lain saja Berani bertingkah gak benar Apalagi di negara sendiri Coba Namu ke negara orang Aturan hukum negara orang ditabrak Atau gak parah ini namanya Orang Mekah sendiri gak berani melanggar hukum Melanggar undang-undang Di negaranya sendiri Gak berani Karena apa? Kalau sampai mereka melanggar Mereka bisa ditangkap polisi Nah ini kok orang Indonesia datang ke sana Datang ke Mekah Lah kok melanggar hukum dan undang-undang disana Dan ini jama'ah haji La ilaha ilallah Jualan di kolong jembatan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Dianggap apa coba negara orang itu kau muslimin Ya Ya Allah Dan menariknya kau muslimin Ternyata meskipun mereka itu Melakukan pelanggaran yang seperti itu Jelas-jelas kau muslimin Dan yang seperti itu kan mustahil Tidak diketahui oleh aparat yang ada disana Polisi di Arab Saudi gak tau itu gak mungkin Pasti tau Tapi mereka gak ditangkap kau muslimin Padahal kalau orang Mekah sendiri Yang melakukan seperti itu Ditangkap Artinya apa coba? Artinya Jama'ah haji asal Indonesia yang seperti itu Ya Maaf-maaf kau muslimin ya Dianggap seperti orang-orang badui lah kau muslimin Ya Orang-orang yang Ya kalau di negara kita itu seperti suku anak dalam lah ya Yang gak ngerti aturan Gak ngerti norma hukum Gak ngerti norma sosial Percuma diomongi juga Namanya orang Ya orang Kolot ya Orang gak pernah Ngenyam pendidikan Ya pendidikan apapun Ya orang hutan lah Ya Ya percuma mau menindak Ya ini orang gak ngerti apa-apa Orang bodoh ini Ya Ya bertingkah ya Sakarpe Dewi Gak peduli orang lain Ya Mungkin kalau ditindak pun Ya ngelawan Ya karena orang Ya orang gak tau aturan Tapi yang mengherankan lagi ke muslimin Kok masih bisa Ya Banyak jama'ah haji Yang sudah pulang ke Indonesia Masih juga Menganggap Pemerintah Arab Saudi itu sebagai wahabi Ya Arab Saudi Negaranya wahabi Yang dikatakan wahabi itu Menyesat-nyesatkan Mengkafir-kafirkan Ya Keras Menghalalkan darah kaum muslimin Yang tidak sepaham dengan wahabi Kok bisa mereka mengatakan seperti itu Pulang dari jama'ah haji Masih menganggap pemerintah Saudi Sebagai wahabi Dengan segala Stigma negatifnya kaum muslimin Padahal mereka sendiri Jelas-jelas Melanggar syariat Di negara wahabi Tapi mereka tetap aman Jangankan dihabisi Ditumpahkan darahnya Ditangkap polisi saja Enggak kaum muslimin Ya Ini kan namanya Enggak tau malu juga Kaum muslimin Menganggap tuan rumahnya Bengis Jahat Buruk Tapi dia bisa bertingkah Seenak udelnya Di rumah orang Ya Tapi aman Kondisi mereka Ya Kemana coba Akal sehat dan akal warasnya La ilaha illallah Dan kejadian yang seperti ini Ini bukan Yang pertama kaum muslimin Ya Bukan yang pertama ini Sudah ada dulu-dulu Sudah banyak Sudah entah berapa kali Enggak kehitung mungkin ya Yang sudah Banyak beredar Dan viral saja Kaum muslimin Ini yang Yang beredar ya Yang terekam kamera Kemudian viral Belum yang tidak terekam kamera Kaum muslimin Ya Dulu pernah kita bahas Ada yang Jamaah haji Jamaah umroh Yang sa'i Sambil teriak-teriak Baca Pancasila Yang sambil nyanyi Indonesia Raya Yang sambil nyanyi Yalalwaton Yalalwaton He Ada yang Sambil merayakan Ulang tahun Kaum muslimin Ya Jamaah haji Jamaah umroh Merayakan ulang tahun Di masjid Masjid apung Sampai masjidnya Ditutup Kaum muslimin Gara-gara kelakuan Jamaah haji Asal Indonesia Coba Hmm Bahkan ada juga Yang dulu pernah di Angkat juga oleh Channel Alman Mulyana Ya Kita juga mengangkat videonya Banyak yang melakukan Kesirikan Menaruh Foto-foto Tulisan-tulisan nama Di tempat-tempat Apa itu Di Jabal Rahmah Ya Foto ditaruh-taruh Di sana kaum muslimin Ditulis-tulis Foto dimasukkan Kedalam lubang-lubang batu La ilaha illallah Ada yang sampai Dikasih apa itu Kayak jimat-jimat Parahlah itu kaum muslimin Ya Parah Dan lebih parahnya lagi Yaitu tadi kaum muslimin Dengan kelakuan mereka Seperti itu Ya Kelakuan mereka yang Seperti itu Mereka masih bisa aman Masih bisa beribadah Ya Tapi mereka menganggap Arab Saudi Sebagai negerinya Para wahabi Menyebut wahabi Dengan segala keburukannya Ya Mereka gak mikir Kalau mereka ini datang Ke Arab Saudi Bertamu Ke Arab Saudi Di negeri yang kata mereka wahabi Mereka bertingkah pola Melanggar hukum di sana Tapi mereka aman Ya Ibadah tetap terlaksana Gak ada hambatan Bisa pulang ke Indonesia Dengan aman Bahkan kadang-kadang pulang Pun masih dapat hadiah Dari pemerintah Arab Saudi Kau muslimin Ya minimal air zam-zam lah Tapi kok masih tega-teganya Mereka memfitnah Arab Saudi Dengan sebutan negerinya wahabi Negerinya orang-orang wahabi Dilebelilah wahabi Dengan sebutan-sebutan yang buruk Yang katanya mengkafirkan Menyesat-ngesatkan Radikal Yang katanya membakar kita Para ulama ahlusunah wal jamaah Yang katanya menghancurkan Makam-makam keluarga Nabi Muhammad SAW Yang katanya memalsukan Kitab-kitab Yang katanya menghalalkan Darah orang yang tidak sefaham La ilaha ilallah Kemana akal sehat Dan kewarasan mereka ini Kemana kau muslimin Ya Kita hanya bisa berdoa lah Kau muslimin Semoga Allah SWT Memberikan taufik Dan hidayah kepada mereka Kau muslimin Sehingga mereka bisa menyadari Bahwa fitnah-fitnah yang mereka lontarkan Terhadap orang-orang Arab Saudi Terhadap dakwah-dakwah sunnah Orang-orang yang mengemban Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dakwah yang Mengajak umat muslim Mengajak umat islam Untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah Sesuai dengan Pemahaman para salafus soleh Bahwasannya fitnah-fitnah Yang mereka lontarkan Terhadap mereka Itu semuanya adalah Fitnah-fitnah belaka Kau muslimin Ya Mereka menyadari bahwa Itu hanyalah fitnah Karena mereka tidak tahu Dan mereka Segera bertaubat Dan kembali kepada Pemahaman yang benar Kau muslimin Ya Mudah-mudahan bermanfaat Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih